Kabar PSS Sleman hari ini Dokter gadungan tim PSS Sleman, Elwizan Aminuddin akhirnya berhasil ditangkap. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, ternyata tersangka memang tidak memiliki latar belakang medis. Lebih mengejutkan lagi tersangka dokter gadungan itu sebelumnya justru berprofesi sebagai kondektur bus. Bahkan tersangka pernah juga membuka usaha toko kelontong. Sebelum dia bekerja sebagai dokter gadungan di beberapa tim sepak bola itu dia bekerja sebagai kondektur bus kota di daerah Tangerang dia juga sambil usaha jual. Toko, kelontong, kata kasat reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian, Dima Polresta Sleman, Selasa, 30 Januari 2024. Kasus ini terungkap pada November 2021. Saat itu beredar kabar di PT PSS bahwa tersangka ia bukanlah dokter sumbuhan atau dokter gadungan. Hal itu pun diperkuat dengan klarifikasi dari Universitas Syahkuala Banda Aceh pada tanggal 30 November 2021. Bahwa yang bersangkutan memang tidak pernah memiliki latar pendidikan di bidang kedokteran. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 tersangka ia meminta izin ke manajemen untuk pulang ke Palembang. Ia beralasan orang tuanya sakit. Pada saat itu tersangka ia langsung pergi dan tidak kembali lagi, sampai dengan tertangkapnya tersangka saat ini. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 peristiwa ini dilaporkan ke Polresta Sleman. Disampaikan Adrian, tersangka nekat menjadi dokter gadungan dengan membuat ijazah sendiri. Jadi sesimple ngambil salah satu contoh ijazah di Google dia download, dia edit. Dimasukkan diubah nama dan dimasukkan fotonya, tandasnya. Akibat kejadian tersebut PT PSS Sleman mengalami kerugayan sebesar 254.100 juta rupiah. Tersangka akhirnya dapat ditangkap pada 24 Januari 2024 kemarin di Cibodas, Tangerang. Atas kejadian tersebut tersangka dijerat hukuman dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan atau pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.